Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda, hari ini Umi ingin menerangkan kepada kalian tentang penyelesaian puis kita pada tanggal 24 kemarin Umi harapkan dengan Umi menerangkan penyelesaian puis itu kalian bisa lebih paham tentang pembelajaran kita yaitu eksponensial atau lebih dikenal dengan perpangkatan pada bilangan bulat dan bilangan pecah kemarin Umi katakan bahwasannya sifat-sifat perpangkatan pada bilangan bulat dan pecah itu sama yang berbedanya hanya adalah bilangan pokoknya bisa saja bilangan pokoknya itu dalam bilangan bulat bisa juga adalah bilangan pecahan nah yang pertama sifat A berpangkat M dikali A berpangkatkan N sama dengan A berpangkatkan M ditambah N kalau dia bentuknya operasi kali maka pangkatnya kita jumlahkan kemudian yang kedua A berpangkatkan M dibagi A berpangkatkan N maka hasilnya adalah A berpangkatkan M dikurang N yang ketiga A berpangkatkan M berpangkatkan lagi N nah maka hasilnya adalah A berpangkatkan M kali N maaf ya disini ada yang salah sedikit berpangkatkan M berpangkatkan N nah sifat yang keempat A berpangkatkan 0 atau semua bilangan berpangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 oke sifat yang kelima A berpangkat negatif N hasilnya adalah A 1 per A berpangkat N nah jika ada pula A per B berpangkatkan N berarti bisa kita pecah jadi A berpangkat N per B berpangkat N nah sifat yang ketujuh A berpangkat A per B berpangkatkan negatif N semuanya dalam kurung sama dengan yang si B yang sebagai penyebut berubah menjadi pembilang tapi pangkatnya positif maka dia menjadi B berpangkatkan N per A berpangkatkan N oke dan sifat yang ke delapan A dikali B berpangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B berpangkat N oke Ananda oke nah untuk soal yang pertama kita akan bahas disini soalnya 3 berpangkat 3 dikali 3 berpangkat 2 nah berarti ini kita menyelesaikan dengan menggunakan sifat yang pertama disini ada operasi kali ya suku pertama dengan suku kedua dibatasi oleh operasi kali maka penyelesaiannya pangkatnya adalah dijumlahkan ya sifat yang pertama tadi A berpangkatkan N dikali dengan A berpangkatkan N sama dengan A berpangkatkan M ditambah A berpangkatkan N oke bisa dipahami untuk nomor 1 ya oke lanjut kepada soal yang kedua se per 5 nah ini bilang pokoknya adalah bilangan pecahan berpangkat 9 dikali se per 5 berpangkatkan negatif 5 nah ini masih dalam bentuk perkalian operasi perkalian ya hubungnya suku pertama dan suku kedua nah ini boleh ada dua cara cara yang pertama se per 5 berpangkatkan N dikali se per 5 berpangkatkan negatif 5 karena bilang pokoknya sama ingat bilang pokoknya sama berarti dia boleh pangkatnya kita jumlahkan berarti 9 ditambah negatif 5 maka hasilnya adalah se per 5 berpangkat 4 cukup mudah ya nanda ya cukup praktis nah kita boleh pakaikan cara yang kedua cara yang kedua tadi kita udah tahu bahwasannya se per A berpangkatkan N sama dengan A berpangkat negatif N nah soal kita ini ada se per 5 berpangkat negatif 5 berarti dia boleh menjadi 5 berpangkat 5 nah untuk penjelasannya se per 5 berpangkat 9 dikali dengan se per 5 berpangkat negatif 5 maka sama dengan se per 5 berpangkat 9 dikali dengan 5 berpangkat 5 karena ini kita sudah kita sudah ubah kita sudah ubah dia menjadi 5 berpangkat 5 sehingga tadi suku yang pertama ini boleh juga kita pecah menjadi 1 berpangkat 9 berarti 9 5 berpangkat 9 maka dia hasilnya adalah 5 berpangkat 5 dibagi 5 berpangkat 9 sehingga kalau dia pembagian bagaimana nanda kita pakai sifat yang kedua berarti kalau dibagi pangkatnya yang dikurang berarti 5 berpangkat 5 dikurang 9 sehingga hasilnya adalah 5 berpangkat negatif 4 hasilnya sama nanda ya caranya yang berbeda oke kita lanjut pada soal yang ketiga nah untuk soal yang ketiga coba anda perhatikan 2 berpangkat 8 dibagi dengan 2 berpangkat M sama dengan 2 berpangkat M nah bilangan pokok sudah sama yaitu 2 ya dan dibatasi oleh operasi bagi berarti dia boleh kita pakaikan rumus yang kedua nah mana rumus yang kedua A berpangkatkan N dibagi A berpangkatkan M sehingga menjadi A berpangkat N dikurang N nah berarti disini 2 suku ini boleh menjadi 2 berpangkat 8 dikurang N sama dengan 5 bisa dipahami dari soal kita bumi robah menjadi ini 2 berpangkat 8 dibagi 2 berpangkat N sama dengan 5 sama dengan 2 berpangkat 8 kurang N sama dengan 2 berpangkat 5 tolong perhatikan pangkatnya nanda ya disini ada 8 dikurang N sama dengan 5 ya pangkatnya saya yang kita perhatikan lagi bukan bilangan pokoknya nah berarti dia akan menjadi 8 dikurang N sama dengan 5 nah 8 kurang N ya 8 kurang N berarti maka menjadi N nilainya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3 oke berarti soal nomor 3 jawabannya adalah 3 soal nomor 4 soal nomor 4 3 berpangkat 6 dibagi 3 berpangkat negatif 2 nah disini masih 2 suku yang dibatasi oleh pembagian nah tapi suku yang kedua pangkatnya adalah negatif nah boleh dengan cara pertama kita langsung memakaikan rumus yang kedua ya berarti 3 berpangkatkan 6 dikurang dengan nah ini kan bagi ya kan makanya kalau dia bagi berarti pangkatnya boleh kurang dikurang dengan negatif 2 langsung boleh berarti kurang-kurang menjadi tambah lawan daripada negatif adalah positif berarti 3 berpangkat 6 ditambah 2 sama dengan 3 berpangkat 8 jadi hasilnya adalah 3 berpangkat 8 nah boleh juga dengan cara yang kedua karena disini ada perpangkat negatif ya nanda berarti kita boleh pakaikan rumus A berpangkat negatif N sama dengan separ A pangkat N maka 3 berpangkat 6 dibagi 3 berpangkat negatif 2 sama dengan nah yang akan kita olah itu ini 3 berpangkat negatif 2 nah dia boleh menjadi seperti 3 berpangkat positif 2 karena dia posisinya sebagai penyebut nah berarti operasi bagi ini boleh kita tukar dengan per iya nanda boleh nah bagi itu sama dengan per berarti disini karena bilang pokoknya sudah sama berarti boleh kita bersingkat kita gunakan rumus yang kedua yaitu 3 berpangkat 6 dikurang kurang 2 bersama dengan yang di atas tadi ya oke nah namun hasilnya sama tidak satu jalan ke roma bukan kalau sekarang tidak satu jalan ke mekah semuanya menuju ibadah yang posuk oke nanda lanjut pada soal nomor 5 soal nomor 5 siapa 2 berpangkat 3 dipangkatkan lagi 5 nah ini kira-kira sifat yang keberapa kita pakai nanda sifat yang ke 3 dalam suatu bilangan berpangkat ada pula perpangkatan lain siapa yang masih ingat apa rumusnya rumus ketiga itu ya rumus yang ketiga bunyi adalah A berpangkatkan N dipangkatkan dengan M ya A atau separ A boleh karena dia itu bilangan pokoknya kan boleh positif boleh boleh bilangan bolat boleh bilang pecah kata umi kemarin kan nah berarti ini karena dia kebetulan bilang pecah boleh menjadi separ A berpangkat N dipangkatkan lagi dengan M sehingga menjadi separ A berpangkatkan N dikali M nah sehingga kalau dia sudah berpangkat dan dipangkatkan berarti pangkatnya dikali dikalikan 3 dikali 5 sama dengan 15 nah hasilnya adalah separ 2 berpangkat 15 oke kita lanjut untuk beri soal berikutnya soal nomor 6 5 berpangkat 3 berpangkatkan lagi N nah kalau ini bilang pokoknya bilang bulat lagi nanda ya sama dengan 5 berpangkat 18 nah sama dengan yang tadi berapakah nilai N yang benar nah dengan menggunakan sifat ketiga kita bisa pakaikan 5 berpangkat 3 dikali N sama dengan 18 tolong perhatikan pangkatnya saja nanda karena bilangan pokoknya sudah sama ya berarti 3 dikali N sama dengan 18 berapakah harga N N sama dengan 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6 jadi nilai A yang benar adalah 6 oke lanjut nomor 7 nah nomor 7 tolong dipartikan soalnya 3 berpangkat 7 dibagi 3 dalam kurung 3 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 2 tutup kurung nah gimana pelajar DSD dulu bahasanya kalau kita ketemu dengan operasi kali dan bagi dia sama kuatnya tapi disini ada apa kurungnya berarti yang dalam kurung kita selesaikan dulu kita gunakan sifat asosiatif ya nanda berarti yang dalam kurung kita selesaikan nah si 3 pangkat 7 tetap kita tulis ya kita selesaikan yang dalam kurung berarti dia menjadi 3 berpangkat ini kali ya kalau kali pangkatnya di jumlah maka menjadi 3 berpangkat 4 ditambah 2 4 tambah 2 sama dengan 6 sehingga 3 berpangkat 7 dibagi 3 berpangkat 6 nah kalau begitu berarti kita sudah bisa suku pertama dengan suku yang sudah kita selesaikan tadi yang belakang ya nah maka kita lanjutkan ini dalam operasi bagi lagi nah ini sifat yang keberapa nanda ya sifat yang ke kedua kalau dia bagi berarti pangkatnya dikurangkan nah berarti 3 berpangkat berapa 7 dikurang 6 sehingga hasilnya adalah 3 berpangkat 1 nah kalau 3 berpangkat 1 boleh tidak ditulis pangkatnya bukan pangkat 0 sayang tapi 3 berpangkat 1 oke nanda kita lanjut kita lanjutkan untuk soal nomor 8 nah nomor 8 juga bergabungan beberapa sifat apa itu 2 berpangkat 3 berpangkat 9 dibagi 2 berpangkat 3 berpangkat 3 ya nah di luarnya ada pula pangkat lagi pangkat 4 nah kalau begitu bagaimana nah untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan 2 sifat dan mengejakan yang di dalam kurung terlebih dahulu oke nah kita lanjut ke bawah nah ini dia 2 berpangkat 3 berpangkat 9 dibagi kalau bagi berarti pangkatnya dikurangkan pangkat yang suku yang kedua adalah 3 berarti 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6 nah yang dalam kurung dah selesai ini kita gunakan sifat yang ke kedua nah sekarang kalau sudah selesai ini berarti ada bilangan pecahan yang berpangkat dipangkatkan lagi pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 4 maka kita gunakan sifat yang ketiga sehingga dia menjadi 2 per 3 berpangkatkan nah pangkat yang berpangkat hasilnya dah dikalikan 6 dikali 4 sama dengan 24 M4 nah gimana anda untuk nomor 8 bisa dipahami ya jadi kuncinya kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya baru kita selesaikan yang dengan operasi di luar kurung lagi oke mudah-mudahan anda paham nah nomor 9 untuk soal nomor 9 dia ada 2 suku yang di dalamnya ada perpangkatan yang dipangkatkan nah berarti ini sama ya dengan sifat yang tadi dia pakaikan sifat yang ketiga nah katanya apa untuk menjawab pertanyaan ini kita pakaikan sifat dan selesaikan yang di dalam kelompok terlebih dahulu nah ini kelompok pertama untuk suku pertama 5 berpangkat 3 berpangkatkan 2 kalau bilang berpangkat dalam berpangkat dimana anda dikalikan ini dia berarti 5 berpangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3 dipangkat 3 kali 2 ini baru untuk suku pertama suku kedua 5 berpangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3 hasilnya adalah 5 berpangkat 4 kali 3 nah berarti kita selesaikan menjadi 5 berpangkat 6 dikali 5 berpangkat 12 nah masih dalam bentuk kali nah kalau kali dia berarti sifat yang keberapa kita pakai sifat sifat yang yang pertama maaf ini yang kedua dibuatnya disini ya sifat yang pertama itu sifat yang pertama kalau A berpangkatkan M dikali A berpangkatkan N maka dia akan menjadi A berpangkatkan M ditambah N nah ini menjadi N6 ditambah 12 sehingga hasilnya adalah 5 berpangkat 18 ini rasa cukup bisa dipahami kalau betul-betul kalian perhatikan nah untuk soal terakhir 4 berpangkatkan 3 sama dengan 2 berpangkatkan N nah nilai N yang benar adalah 4 berpangkat 3 sama dengan 2 berpangkatkan N kalau kalian anda perhatikan M4 dan 2 itu ya belum sama bilangan pokoknya ya kan kalau disini suku yang sebelah kiri ini bilangan pokoknya 4 kalau yang sebelah kanan ini 2 berarti kita belum boleh melakukan operasi apapun kenapa karena tadi sudah dikatakan bahasanya sifat-sifat itu berlaku kalau dia mempunyai bilangan pokok sama oke kita lanjutkan nah untuk menyamakannya oke sebentar ya untuk menyamakannya nah ini dia untuk menyamakannya M4 ya M4 M4 berpangkatkan 3 sama dengan 2 berpangkatkan N nah kita robah dulu M4 ini menjadi bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 2 M4 itu sama dengan 2 pangkat 2 betul Nanda ya 4 sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya kan nah berarti yang di luar kurung tetap ya ingat nah berarti yang kalau mereka seperti ini berarti kita akan gunakan sifat yang ketiga ya dalam bilangan berpangkat ada lagi pangkatnya nah maka menjadi 2 berpangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 berpangkat N nampak Nanda bahasanya bilangan pokoknya sudah sama nah sekarang perhatikan pangkatnya lagi nah kalau 2 dikali 3 itu sama dengan 6 berarti berapakah harga N sudah terjawab Nanda syaratnya bilangan yang eksponensial itu bisa dipakaikan rumusnya kalau bilangan pokoknya sama nah makanya langkah pertama itu adalah samakan bilangan kok pokoknya nah sudah sama baru pangkatnya bisa kita selesaikan Nanda berarti Nnya sama dengan N6 Alhamdulillah Nanda semoga dengan Umi buatkan video ini kalian bisa paham dan bisa menyelesaikan soal-soalan yang kalian temui nanti untuk perpangkatan pada bilangan bulat maupun bilangan pecah Nanda semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.